hai oke kawan ke ya disitu diketahui P lebih besar daripada empat Oke jawab yuk P lebih besar daripada empat dan key dan key lebih besar daripada 5 yang kan P kali kibati kalau seperti ini berarti P kali key akhirnya dia akan menghasilkan apa ini empat kali dimakan sama-sama lebih besar ya lebih besar empat dan lebih besar 4 kali 5 berarti P kali key itu akan menghasilkan berapa lebih besar dari 20 selesai udah cuma begitu doang ya oke kok gampang iya gampang lagi kebetulan ya sip mana nah ini dia karena P nya lebih besar dari empat dan key nya lebih besar dari lima kalau sama dengan empat aja dan sama dengan lima aja pasti P kali key nya adalah 10 tapi ini lebih besar nah pasti eh kok 10 sama dengan 20 tapi ini lebih besar dari 4 lebih besar dari 5 pasti lebih besar dari 20 oke 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 mantap ngerti ya see you dadah semangat kawan oke kita baca soalnya ya jika P adalah bilangan habis dibagi empat dan nilainya lebih besar daripada sebentar 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 oke kita ulangi jika P adalah bilangan yang habis dibagi empat dan nilainya lebih besar dari tiga belas dan lebih kecil dari tujuh belas berarti berapa aja gampang ya lebih kecil lebih besar dari tiga belas habis dibagi empat berapa 16 ya kan berarti P nya itu 16 kenapa dia habis dibagi empat dan bilangannya antara tiga belas sampai tujuh belas oke sedangkan key sedangkan key sedangkan key adalah bilangan habis dibagi lima ya dan nilainya antara 11 dan 19 berarti angka berapa 15 dong ya kan antara 11 sama 19 kan 15 yang habis dibagi lima nggak ada bilangan lain lagi ya yang habis dibagi lima oke maka pernyataan yang paling benar pernyataan yang paling benar mana nih ya kalau sederhananya sih ini P nya pasti lebih besar daripada key ya nggak tuh cek dulu di pilihan ganda ada nggak yang seperti itu P lebih besar daripada key oh ada ini dia selesai dong iya gitu ya kita cuma mendefinisikan yang ada di soal menjadi persamaan nah dari persamaan ini kita dapat pertidak samaan ini dan kita cari di pilihan ganda selesai nah gitu doang tuh ya oke sip jadi tidak semua itu susah karena ini kita hanya butuh ketelitian dan kecepatan aja di soal ini ya see you oke lanjut oke siap jawab oke dikasih tau eh apa itu katanya hmm 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 A lebih besar sama dengan 5 nah berarti 3A plus 5 nah itu akan gimana akan lebih besar dari nah sama dengan 3 kali A nya lebih besar daripada lima kan ya kita plus 5 dulu nggak apa-apa seperti ini, ditambah di 3A ditambah dengan 5 oke, sip 3A plus 5 3A plus 5 lebih besar dari 3A juga, cuman A nya saya ganti dengan 5, dari mana? dari sini nah, gitu ya seperti ini 15 tambah 5, 20 sip, selesai berarti artinya, 3A plus 5 ini akan lebih besar dari 20, oke, misalnya aja A nya saya ganti dengan 5 berarti 3 kali 5 15, tambah 5, 20 betul kan, lebih besar sama dengan 20, kalau ganti 6 3 kali 6, 18 tambah 5, 23, lebih besar dari 20 juga, selalu seperti itu gitu ya, sip oke, oke ini dia, mantap kok gampang, ya, kebetulan gampang lagi, gitu ya oke, see you dadah, semangat maju terus pantang mudur oke kawan diketahui, dikasih tau nih bahwa M itu ternyata adalah A minus 5 oke, dan N nya dan N nya adalah A minus 7 seperti itu, gitu kan yang ditanyakan lah 3M kurangin 2N nah, 3M berarti 3 A minus 5 A minus 5 M nya itu kan A minus 5 ya berarti 3 A minus 5 dikurangin 2N N nya adalah A minus 7 sip, oke oke, berarti 3 kali A 3A minus 15 sip minus 2 kali A minus 2A minus 2 kali minus 7 plus 14 cakep 3A kurangin 2A nah, jadi tinggal A saja oke minus 15 tambah 14 berarti minus 1 berarti artinya 3M minus 2N itu adalah A minus 1 selesai nah, ini dia jawabannya A minus 1 ada gak? ada loh, kok gampang juga ya iya jadi tidak harus susah kan, yang penting bisa kan ini aljabar-aljabar sederhana gitu ya oke sip see you dadah semangat maju terus pantang mudur oke lanjut kawan jika P sama dengan 2 men A oke kita jawab sini ya jawab hmm P adalah 2 men A P sama dengan 2 men A key sama dengan B min A B min 2 dan diketahui diketahui apa? bahwa A nya A itu lebih besar daripada B sip maka nilai 2X yang ditanyakanlah 2X bukan 2X 2 kali 2 kali P tambah key sama dengan berapa? berarti 2 kali P P nya apa ini? A 2 men A 2 men A kita terus ya ini P nya 2 men A ditambah key key nya B men 2 ini B men 2 sip oke oke ini kan sebagai apa tadi? ini sebagai P ya kan yang ini sebagai key oke berarti ini 2X P tambah key ini 2 ini men 2 habis gitu oke oke berarti ini sama dengan 2 dalam kurung B men A B men A B eh A itu lebih besar daripada B karena A nya lebih besar berarti B nya lebih kecil daripada A ini lebih kecil ini lebih besar berarti kalau dikurangkan ini negatif berarti ini hasilnya negatif negatif atau lebih kecil dari 0 oke kalau lebih kecil dari 0 berarti ini kan 2 kali P tambah key ini berarti negatif juga karena 2 kalau negatif negatif berarti artinya hasilnya 2 kali P tambah key itu lebih kecil dari 0 nah gitu oh cek oh cek jadi 2 kali P tambah key adalah ini dia lebih kecil dari 0 kenapa ini negatif ya negatif kalau itu ya tetap negatif negatif itu apa sama aja lebih kecil dari 0 oke oke mantap mengerti ya sip oke so easy insya Allah oke see you dadah semangat kawan selamat